Oke, jumpa lagi bersama Ivan Merdeka Pada kesempatan ini saya akan membagikan informasi bagaimana cara membuat tanda tangan barcode Ini adalah salah satu contoh tanda tangan barcode yang sudah saya buat Ketika barcode ini dipindai, menggunakan alfemindai Nanti akan memunculkan link Yang link ini di dalamnya terdapat tanda tangan orang tersebut Bagaimana caranya? Simak lebih lanjut Namun sebelum ke tutorial tadi Mengingatkan kembali bahwa saya ada channel Ivan Merdeka Yang di dalamnya terdapat berbagai informasi seputar dunia pendidikan di Indonesia Tutorial seputar dunia pendidikan juga ada di channel ini Apabila Bapak Ibu belum subscribe, silakan subscribe di channel Ivan Merdeka Oke, kita lanjut Ini tadi adalah bentuk tanda tangan barcode Bagaimana cara merubahnya? Langsung saja Kita ke browser Kita cari di google Kita ketik QR Code Generator Enter Kemudian pilih yang kedua ini ya QR Code Generator Create your free QR Codes Yang ini ya Kita tunggu sebentar Nah Ini adalah tampilan QR Code Generator Kita bisa mengubah Untuk URL Text SMS Wifi Bitcoin PDF MP3 Sampai gambar Namun Untuk bisa merubah menjadi QR Code Atau barcode Kita harus daftar terlebih dahulu Pada pojok kanan atas Ini ada tombol daftar Ini bagi Bapak Ibu yang belum pernah mendaftar Silakan klik daftar di sini Namun berhubung saya sudah daftar Saya langsung ke masuk di sini Klik masuk Sudah ada beberapa tanda tangan di sini Karena saya sudah membuatnya Namun apabila Bapak Ibu masih baru Ini belum ada Jadi yang ada hanya pojok kanan atas seperti ini Create QR Code Jadi silakan Bapak Ibu Klik yang kira QR Code Berwarna hijau ini Klik Ya di sini Ada banyak pilihan Mulai dari website Yang bisa dijadikan barcode Social media Bayang sekali Ada video juga bisa PDF juga bisa Facebook aplikasi Interakir image Tanda tangan ini Tanda tangan ini Bentuknya nanti adalah foto Berarti masuk ke image Jadi Sebelum Bapak Ibu Membuat Tanda tangan Ini nanti siapkan Tanda tangan di atas kertas Kemudian foto Ya karena bentuknya nanti Foto tanda tangan Kita klik di sini Benar hijau Kemudian next Kita tunggu sebentar Ya seperti ini tampilannya Kita buat nama dulu Tanda tangan Kepala Sekolah Satu Misalnya Contoh Nah kemudian warnanya Warna barcode itu Tinggal pilih Ada hitam Ada biru Sampai dengan warna-warna yang lainnya Sesuaikan dengan pilihan Bapak Ibu sendiri Kita scroll ke bawah Biar kita upload Tanda tangan itu Tanda tangan yang sudah Kita Foto Ya Kita cari Di sini misalnya Klik File foto itu Foto tanda tangan itu Ya Kita open Nah ini Sudah proses upload Nah ini Adalah tampilan Yang sudah Kita upload tadi Foto tanda tangan Seperti ini Ya Setelah itu Stroll ke bawah Kita Langsung saja ke bawah Ya Kemudian kita klik Bagian Preview Di sini Nanti akan kita lihat Berbagai macam Barcode Tinggal Dipilih sesuai Tengahnya Masuk-masuk Klik di sini Kita tunggu sebentar Masih lo nih Click next Do you Ini sudah muncul Bentuknya seperti ini Apabila tidak menginginkan tulisan scan me Silahkan klik Di sini Ini akan hilang Apabila ingin mengembalikan Di sini Ya Muncul lagi Kemudian Apabila ingin Membuat model seperti ini Ya Ada banyak pilihan Ya Di sini Saya biasanya pilih yang Tanpa ada tulisan Jadi Cuma ada Barcode seperti ini Ya Setelah itu Kita Download Sudah terdownload Sudah terdownload Kita Coba Masukkan di sini Kita ganti ini Dengan barcode yang sudah kita buat tadi Kita delete Kita insert Picture Bagian download Kita masukkan pada tangan yang sudah kita buat tadi Sudah kita download Insert Kita sesuaikan dengan tempatnya Tampilannya besar Kita Berkecil lagi Kita pasang di sini Sudah Sudah Jadi Ini adalah Tanda tangan Barcode yang sudah Bapak ibu buat tadi Jika barcode ini Discan Maka Akan langsung Menuju Link Tadi Dan menunjukkan Tanda tangan Yang sudah Dibuat Yaitu Tanda tangan Bentuknya Tanda tangan Bukan barcode Tanda tangan langsung Ya Saya kira cukup itu Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton